Nah karena keterbatasan komunikasi yang terjadi ini secara kualitas ya mungkin pembelajaran juga terjadi penurunan Pak ya Tetapi di sisi yang lain dari kejadian masa pandemi ini ada efek positifnya juga Pak Guru, siswa itu mampu melakukan kegiatan pembelajaran dari jarak jauh Kemampuan guru meningkat dari sisi penguasaan IT Guru tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu dimanapun dia bisa mengajar gitu Ketika sedang sakit pun di rumah istilahnya kan bisa mengajar siswanya yang ada di kelas di sekolah Halo selamat pagi Bapak Agus Pancah Assalamualaikum Selamat pagi Pak Kejadian sehat Pak Agus Ya Alhamdulillah Terima kasih mohon izin waktunya Pak Agus Kita ada program Lugas TV menyapa dan menyambangi sekolah-sekolah Tentunya ini yang pertama berkenan Pak Agus Waktunya untuk kita mau bincang-bincang sedikit ini Pak Agus Mohon waktunya Ya Terima kasih Terima kasih Pak Agus Pak Agus mungkin yang pertama Apakah petunjuk teknis atau juknis Tentang PPDB tahun 2022-2023 Penerima peserta didik baru Sudah terbit? Belum Pak Oh belum Juknis tentang PPDB masih direvisi dan belum dilauncit Oke Oke Pak Mudah-mudahan waktu dekat sudah terbit ya Pak ya Oke Pak Pak Agus Mengacu tahun 2021 PPDB ada beberapa jalur Contohnya jonasi Afirmasi Prestasi dan perpindahan Boleh enggak dijelaskan kepada sahabat rugas TV Metode apa yang kemungkinan besar Diperlakukan di tahun 2022-2023 ini? Untuk tahun ini Ya tahun 2022 Kita masih merujuk kepada peraturan yang lama Pak Oh ya oke Masih sama menggunakan jalur jonasi Afirmasi Prestasi Dan pindahan orang tua masih sama seperti itu Tetapi sekarang Sistem aplikasi Yang tadinya terpusat di provinsi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten Informasi terakhir akan diserahkan ke web sekolah Oke Jadi dikembalikan ke masing-masing sekolah ya Pak Agus ya Webnya ya Ya Kemungkinan Kemungkinan Mungkin agak bisa Mengaksesnya lebih Lebih mudah kali ya Pak Agus ya Betul Pak Dengan web sekolah Harapannya Server Itu Tidak terlalu berat Pak Sehingga Akses masuk ke Server gitu Akan jauh lebih mudah Daripada kalau kita menggunakan aplikasi terpusat Di provinsi Oke Oke Pak Agus Ini pertanyaan berikutnya Jadi Pak Agus Selama diperlakukan PPDB Salah satunya Sistem jona lah ya Pak ya Apakah menurut Pak Agus Prestasi yang diraih Siswa mengalami Kemunduran enggak Pak Bagus Yang diperlakukan selama Jona sini Bisa diulang Pak Oke Kita kan sudah beberapa tahun ini Melakukan sistem PPDB itu Sistem jona sih Salah satu jona sih Pengamatan Bapak Atau pendapat Pak Agus Apakah Siswa itu mengalami Suatu kemunduran Prestasi enggak Pak Agus Iya betul Pak Pada saat PPDB memang Ada masalah-masalah Seperti itu Oke 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 Pak Ini Pak Untuk SMA Negeri Sakit Celegon Keseludian apa yang dirasakan Untuk PPDB Saat musim Pandemi COVID-19 Ya SMA 1 Cilegon Ya Ikut merasakan juga Selama masa pandemi Ya Kita Menggunakan sistem Aplikasi yang memang Dari provinsi Banyak laporan Di masyarakat Tentunya Banyak komplain Sulit Sulit Mengakses Gitu ya Ketika mau Masuk ke Aplikasi PPDB yang ada Nah kesulitan Kesulitan itu Dirasakan oleh Hampir seluruh Pendaftar Pada saat itu Mudah-mudahan Tahun ini Dengan Dikembalikan Ke web sekolah Harapannya Mempermudah Masyarakat Gitu ya Untuk Masuk Ke web PPDB yang ada Oke luar biasa Pak Mungkin ini yang Berikutnya Pak Dimana Hampir 2 tahun Dunia pendidikan Belajar online Dengan Metode Akan mencoba 25% 50% Tentunya Di pandemi Virus 19 Pertanyaan Kita nih Pak Bagaimana Metode Yang akan Dijalankan SMA Negeri Satu Tregon Terkait nih Sudah Mulai kondisi Yang akan Dilakukan Tatak muka Sekarang Silahkan Pak Masa pandemi Dalam dunia Pendidikan Memang Ini dirasakan Sangat berat Pak ya Dimana Semua orang Melakukan Kegiatan Pembelajaran Ya tidak Bisa bertemu Secara langsung Tetapi harus Menggunakan Metode Daring Atau online Dan Pertemuan itu Waktu itu Memang Dilarang Hal ini Tentunya Menjadi Masalah Begitu ya Bagi guru Maupun bagi siswa Dalam melakukan Pembelajaran Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Nah karena Keterbatasan Komunikasi Yang Terjadi ini Secara Kualitas Ya mungkin Pembelajaran juga Terjadi penurunan Pak ya Tetapi Di sisi yang lain Dari kejadian Masa pandemi ini Ada efek positifnya juga Pak Guru Siswa Itu Mampu Melakukan Kegiatan Pembelajaran Dari jarak jauh Dari jarak jauh Masalah IT Yang dulu Telekonvent Itu Istilahnya Suatu hal Yang jarang Kita lakukan Sekarang menjadi Makanan sehari-hari Wah Kita rapat-rapat Saja Sudah menggunakan Google Meet Gitu kan Pembelajaran Juga Ya Pembelajaran Ya Ya betul Nah saat ini Itu pun akan Tetap kita terapkan Di masa Ketika sudah Normal Ini menjadi Nilai plusnya Begitu kan Kemampuan guru Meningkat Dari sisi Penguasaan IT Begitu juga siswa Siswa mampu Melakukan komunikasi Jarak jauh Belajar jarak jauh Dan Masih banyak Efek yang lain Yang bernilai positif Guru tidak lagi Dibatasi oleh Ruang dan waktu Dimanapun Dia Bisa mengajar Ketika Sedang sakit pun Di rumah Bisa mengajar Siswanya yang ada Di kelas Di sekolah Dan saat ini Sekolah sudah Mulai dibuka Kita sudah mulai Melakukan kegiatan Normal Seperti sebelum Pandemi Insya Allah Kami bersemangat Siswa bersemangat Guru bersemangat Untuk menyongsong Era baru Yang lebih baik Oke Pak Petan terakhir ini Pak Boleh Pak Berikan saran Kepada murid Atau wali murid Yang hendak Mengikuti PPDB Khususnya Ke SMA 1 Negeri Telegon Tentunya Tahun ajaran 2022 2023 Silahkan Pak Saran kami Untuk seluruh orang tua Yang Anaknya Akan Mendaftar Memasuki Sekolah-sekolah SMA Khususnya Sekolah Negeri Silahkan Banyak Searching Informasi-informasi Terkait PPDB Yang ada di Provinsi Banten Bisa datang Ke sekolah Bisa membuka Website Sekolah Begitu Karena bisa diakses Dari mana saja Bisa baca Surat kabar Dan Masih banyak Informasi-informasi Yang mungkin Bisa didapatkan Oleh orang tua Ikuti petunjuk teknis Yang ada Bahwa PPDB Masih menggunakan Juknis yang lama Yaitu Secara Jonasi Afirmasi Prestasi Dan Kepindahan Orang tua Masalah Presentase Kami tidak bisa Sebutkan Karena itu Tergantung Kebijakan Oke Pak Agus Artinya kan Belum ada Petunjuk teknis Juknis Tentunya Belum bisa dipastikan Mulai kapan Gitu ya Pak ya Mulai kapan Dimulai belum ya Pak ya Saat ini Belum ditanda tangani Oleh Gubernur Pak Jadi kami belum bisa Melunching itu Karena yang Melunching pun nanti Dari pihak Pemerintah daerah Provinsi Banten Melalui Dinas Pendidikan Oke terima kasih Pak Agus Waktunya Semangat Kata Pak Agus Punci utama Semangat Menyongsong Pembelajaran Sistem Tatap Muka Ya Pak Ya Pak Sama-sama Terima kasih Terima kasih Buat Pak Agus Terima kasih Buat Pak Agus Panca Kepala Sekolah Negeri 1 SMA Kota Celegon Terima kasih Pak Selamat bertugas Oke Oke Sampai tugas Seperti yang Dikatakan Pak Agus Panca Kepala Sekolah Negeri 1 Celegon SMA Negeri 1 Celegon Mengatakan bahwa Sejauh ini Belum ada Apa Petunjuk teknis Atau juknis Tentunya Diminta kepada Orang tua Ataupun calon Siswa Tentunya Ingin Selalu Suka Membuka Sersing Untuk Tahapan-tahapan Untuk Penerimaan Mula Baru Tentunya Dan beliau juga Berpesan Ada nilai positif Dengan adanya Pandemik ini Dimana IT Yang selama ini Begitu tidak Diaktifkan Dengan adanya Pandemik ini Secara Spontanitas Guru juga Melakukan Dan mengetahui Tambahan-tambahan Tentang ilmu IT Demikian sahabat Lugas TV Yang bisa kami sampaikan Dari Studio 1 Lugas TV Sampai Jumpa Pimpinasi 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 Bye Ok Dari B